Jelang pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, sejumlah partai politik mulai menunjukkan geliatnya, terlebih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Partai Golkar siap memberikan tiket kepada Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, untuk ikut kontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Golkar R. Langga Hartarto saat menerima kunjungan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di kantor Dewan Pimpinan Golkar di Jakarta Barat Kamis lalu. Tak hanya itu, Golkar pun menyiapkan Yusuf Hamka menjadi calon wakil Kaisang Pangarep jika berminat maju di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Meski kurang dua bulan waktu pendaftaran Pilkada 2024, proses penetapan calon yang diusung semakin dinamis, masing-masing partai tentu ingin menyodorkan jagoannya untuk maju di Pilkada 2024. Lantas jika Kaisang bersedia dipasangkan dengan Yusuf Hamka di Pilgub Jakarta, apakah ini sebagai bentuk bargaining bagi Ridwan Kamil di Jawa Barat? Lalu bagaimana hitung-hitung politik di Pilgub Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Rahmatullah, Berkatu. Salam hormat buat semuanya, buat Bipin, buat Adipai. Mas, Bang Maman, aku ke Mas Hadi dulu nih, Mas Hadi. Jadi, judul kita Pilkada Jika Kaisang Jakarta, RK Mulsi Jabar. Artinya udah fix, Kaisang untuk Jakarta, Ridwan Kamil gak usah disebut-sebut lagi, putar balik di Cipu Larang, balik ke Jawa Barat. Saya kira yang utama itu soal RK supaya gak lagi dikaitkan dengan Jakarta. Itu kayaknya. Ini untuk mengamputasi supaya partai-partai di Kim itu stop dan berhenti bicara RK tentang akan bertanding melawan Anies di Jakarta. Karena kalau kita melihat kecendungan rata-rata secara umum, yang berharap RK maju di Jakarta itu bukan Golkar justru. Tapi partai di luar Golkar. Tapi di dalam Kim ya? Jadi pernyataan Pak Elangga kemarin soal pasangan Kaabah itu, Kaisang dan Abah itu ya. Kaabah Halun. Baabah Halun, bukan Abah ya. Itu tentu mengamputasi spekulasi tentang Ridwan Kamil. Karena saya kira Golkar cukup rasional, yang saya kira pendekatannya cukup saintifik bahwa RK itu jauh lebih memungkinkan, menang jauh potensinya lebih besar itu di Jawa Barat. Tapi kan Kaisang kan nyeletuk juga tuh, kalau bosen di Jawa Barat bolehlah main-main ke Jakarta. Nah itu yang kedua, ketika proposal politik yang coba untuk disampaikan oleh Pak Erlangga, Kaisang dan Pak Hamka ini, PSI kan bereaksi, ini belum menjadi keputusan yang final. Baru setelah itu Kaisang muncul. Artinya apa? Kaisang sepertinya lebih tertarik dengan RK di Jakarta. Ketimbang dengan punya Hamka. Tapi Golkar begini, gak mau. Sangat kelihatan gak mau. Artinya Hamka yang dimunculkan. Bagi saya ini adalah bahasa metafor, bagaimana Golkar sebenarnya menolak Ridwan Kamil dikaitkan dengan Jakarta. Kalau pun toh ingin ada kader-kader Golkar lain yang di Jakarta, saya kira eksposinya banyak. Masih banyak mama gitu ya? Bukan Hamnya paham, tapi kan ada nama lain. Dulu Zaki sempat disebut. Erwin Aksa. Kemudian Erwin Aksa juga disebut. Itu kan pesan politik kepada partai-partai di Kim, di luar Golkar tentu saja. Gimana Bang Maman nih, Bang Maman? Bang Maman, gimana? Akapa ini menegaskan bahwa sebenarnya RK tidak usah lagi dikait-kaitkan dengan Jakarta. Nah, walaupun sebenarnya kan tadinya dari kader Golkar kan ada tiga nama begitu ya, yang diberi surat tugas untuk bisa berlagak di Jakarta. Padahal juga gak kalah kerennya kok istilahnya. Kalau tadi Erlangga sudah nyebut Kak Bah, bisa juga kawan loh. Kawan tuh apa? Kaisang Ridwan. Coba, gimana? Kira-kira Bang Maman? Bisa. Jadi Mas, pertama makasih banyak loh buat TV One, undang-undang kita. Saya harus sampaikan dua hal ya. Dan ini sudah menjadi rumus common practice kita dalam proses perheratan pilkada maupun pilek, pilpres, dan lain sebagainya. Sama halnya juga pilpres ya. Dulu juga dasar pertimbangan pertama kalau kita mau melakukan, mengambil langkah keputusan politik terkait pencalonan di eksekutif, pasti landasan pertama adalah saintifik, yaitu pertimbangan hasil survei. Namun, yang harus dipahami dalam konteks pilkada kali ini oleh teman-teman semua dan juga seluruh masyarakat dan publik, bahwa ada kesepemahaman dan kesepakatan di antara Ketua Umum, Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Demokrat, Partai PAN, Partai Gerindra, Partai Golkar, PSI, dan Partai-Partai Pendukung Pak Prabowo, untuk coba melanjutkan koalisi dari tingkat nasional turun ke tingkat provinsi dan tingkat daerah. Nah, ini yang harus dipahami. Kenapa semangat itu kita dorong? Karena ada keinginan agar proses konsolidasi politik dan implementasi program-program dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan daerah itu berjalan secara optimal. Itu semangatnya. Jadi, artinya memang ada sedikit perbedaan nih dari pilkada-pilkada sebelumnya. Jadi, ada kesepemahaman politik tingkat nasional yang ingin dibangun oleh partai koalisi. Tapi, tanpa mengesampingkan juga untuk mengajak partai-partai di luar koalisi. Yang tentunya sekarang sedang terjadi proses komunikasi politik. Nah, dua situasi ini yang tentunya harus dilihat bahwa proses pengambilan keputusan tidak bisa gegabah begitu saja. Saya ingin sampaikan bahwa munculnya nama Mas Kaisang dan Baba Alun atau Yusuf Amka, itu sebetulnya dalam rangka untuk melempar tes water ke publik. Sambil juga kita melihat tren dari Mas Ridwan Kamil, apakah tren di Jakarta ini meningkat atau tren di Jawa Barat meningkat atau menurun. Nah, ini harus dilihat mbak. Karena begini, proses pengambilan keputusan untuk dua daerah ini berkait Jakarta, Jawa Barat, dan daerah lainnya di Jawa, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tentunya nggak bisa gegabah begitu saja. Sebagai contoh, kita sudah ambil keputusan dan ada kesepemahaman di Jawa Timur. Di Jawa Tengah juga sekarang lagi dalam proses, kalau isilah kita, kita lagi mau melihat respon publik, kan masih ada waktu satu bulan ya. Jadi makanya kalau ditanya, seperti apa gotak gatoknya? Jadi kalau mau dibilang sampai hari ini, kami-kami yang ada di Partai Golkar, dalam rangka untuk menghormati dan menghargai kesepemahaman semangat kita ke depan untuk terbangunnya implementasi program yang optimal, tentunya Golkar juga tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan. Jadi kita akan melihat tren survei, tren respon publik terhadap pasangan-pasangan yang mau kita dorong. Yang pertama, kami tentu menghormati itu ya, bahwa dan kami bersyukur kalau memang ada pasangan yang siap untuk bertanding, artinya apa? Demokrasi kita sehat. Yang kita khawatirkan kan di setiap pilkada itu ketika calon yang kuat melawan kota kosong. Itu sebetulnya, di berbagai daerah dan seharusnya memang kita sebagai partai politik bertanggung jawab bahwa proses demokrasi itu berjalan dengan sehat. Nah bagi kami, setiap partai politik akan melihat di mana titik awalnya, berapa persen. Jadi misalnya aman, kira-kira disurvei kira-kira berapa nanti. Kalau tadi misalnya, kalau betul misalnya Golkar, Yusuf Hamka, kira-kira berapa titik awalnya. Dari situ nanti akan berkita hitung berapa waktu yang kita miliki, ihtiar seberapa besar yang harus kita keluarkan. Logistik, kemudian strategi pemenangan dan sebagainya. Karena bagi kita, setiap partai politik tentu kita akan berhitung menang, kalahnya, potensinya ke depan. Karena tentu kita maju untuk menang, bukan untuk kalah. Nah yang kedua, bagi kami ya, bagi PKS, yang terpenting adalah ketika kita bertarung, di manapun, di pilkada. Pilpres sudah mengambil, Pilpres dan pemilu kemarin memberikan pelajaran bagi kita. Yang dibutuhkan oleh kita adalah lapangan yang datar. Yang dibutuhkan oleh kita adalah tidak boleh ke depan siapapun silahkan. Siapapun partai politik diusung oleh siapapun, di belakangnya ada siapapun. Yang penting tidak boleh ada politisasi bansos, tidak boleh ada politisasi aparat. Berikan keleluasaan bagi warga Jakarta untuk memilih. Dan bagi kita, yang penting adalah rakyat Jakarta punya hak untuk mendapatkan pemimpin, gubernur dan wakil gubernur yang terbaik. Oke, nanti saya mau ke Bang Maman sebelum ke Mas Adi. Bang Maman, kan tadi Mas Adi sempat mengatakan bahwa ini yang menginginkan RK untuk di Jakarta lebih banyak partai di dalam KIM di luar partai Golkar. Lantai sudahkah dikomunikasikan keabah ini? Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikut ya tetap bersama kami. Kita langsung lanjutkan ke perbincangan Mas Adi. Kalau kata Kam Pepin tadi sih, ya siapapun ya aman kayaknya cukup pede begitu ya. Asal lapangannya datar, nggak ada politisasi bansos dan lain sebagainya. Keluar tuh. Kalau PKS itu terkait dengan keluarga besarnya Pak Jokowi, template-nya satu, bansos. Jadi ketika Kaisang dikaitkan dengan Pilkata Jakarta, bansos, aparat dan seterusnya. Padahal ketemu PSI kemarin main lah. Tidak ditujukan kepada satu pihak, kepada semua pihak. Lanjut, mas. Tapi kalau saya bicara hasil Pilpres di Jakarta ya. Kalau mau jujur sebenarnya, khusus untuk Jakarta, Anies itu menang dari Prabowo dan Gibran. Yang membuat Prabowo Gibran unggul dari Anies dan Mohaimin itu karena suara yang dari luar negeri juga dihitung di Jakarta. Jadi itu yang sebenarnya membuatkan apa proposal politik PKS itu adalah Anies Baswedan dan Sohibul Mena. Mereka confident bahwa Anies ini punya penetrasi dan dukungan kuat di Jakarta. Jadi teman-teman bisa dicek hasil penghitungan suara di Pilpres kemarin. Anies dan Mohaimin itu suara untuk khusus Jakarta, pemilih Jakarta. Itu unggul tapi tipis ya dari Prabowo dan Gibran. Yang membuat Gibran dan Prabowo unggul terhadap Amin itu adalah limpahan suara dari luar negeri. Dapi luar negeri. Dapi luar negeri. Setahu saya begitu kalkulasinya. Jadi ini yang sepertinya PKS pada level confident di atas rata-rata kemudian mencoba untuk menawarkan bahwa Anies sebenarnya berpasangan dengan Sohibul Iman itu relatif agak kompetitif dan diharapkan akan mampu ya untuk memenangkan pertarungan di Bilgo. Nah yang menarik sebenarnya Dikim nih. Dikim ini kan secara perlahan misalnya Golkar tak lagi menyodorkan nama Rituan Kamil. Ada Yusuf Hamka. Kaisang kemudian dikaitkan dengan Jakarta. Tentu saya sangat berharap sebenarnya partai pemenang Pilpres seperti Gerindra memunculkan nama. Tentu orang bertanya-tanya partai pemenang Pilpres seperti Gerindra kok rasa-rasanya tawadu nih untuk Jakarta. Di Jawa Barat sudah munculkan Dedy Mulyadi, di Banten misalnya Andrasoni, di berbagai tempat juga memunculkan nama. Kita nggak ada melibatkan Gerindra loh pagi ini. Di Jakarta itu sebenarnya kalau mau jujur stok soal kader Gerindra yang relatif kompetitif untuk dimajukan itu banyak. Apalagi misalnya historisitas Gerindra maju di Pilgub Jakarta itu siapapun yang diusung menang. Dulu mendukung Jokowi dan Ahok kan menang. Sebelumnya juga mendukung Fokke menang. Dan seterusnya. Itu yang sebenarnya ditunggu betul oleh publik. Jadi pembicaraan soal kandidat di Jakarta dari partai Kim bagi saya jangan hanya dikunci persoalan Kaisang. Karena bagi saya kalau bicara data driven atau yang kalkulasinya scientific tentu Kaisang namanya itu tidak sekuat Rituan Kamil. Tidak sekuat Ahok dan tidak sekuat Ahok. Lebih moncar di Jawa Tengah bahkan ya. Makanya Bang Pimpin ini sebenarnya satir itu pernyatannya. Kita mengapresiasi dan happy kalau Kaisang yang maju. Paling Bang Pimpin mau ngomong nih kalau lawannya begini nggak berat-berat amat nih. Kira-kira begitu. Bukan nggak berat. Kalau lawannya begini aman banget kita. Karena yang diperhitungkan oleh Kang Pimpin oleh pendukung Anies Baswedan itu adalah Rituan Kamil yang maju di Jakarta. Relatif kompetitif dan mendekati. Sorry to say Kaisang itu justru kuatnya di Jawa Tengah ketimbang di Jakarta. Jadi dalam konteks itulah sepertinya orang yang paling banyak menunggu itu adalah elemen or surprise-nya. Mas Adi mau mengatakan test the water-nya ini salah orang gitu maksudnya? Ya kan namanya juga test the water Pak. Bisa berubah kan menunya. Bisa berubah simulasinya. Kan nama-nama dulu yang muncul tiba-tiba hilang. Dulu misalnya gerenda itu menyebut nama Budi Juwondono. Nebut nama Mbak Saras. Ada Bang Riza Patria tiba-tiba kemudian di Tangerang Selatan. Dulu kita juga sempat mendengar partai-partai yang seperti PAN ya. Itu kan punya kader bagus kan ada Eko dan seterusnya dan seterusnya. Tapi belakangan kok hilang bahwa seakan-akan di Kim ini akan memberikan jalan terang kepada Kaisang untuk maju Pilgub Jakarta. Waduh banyak pertanyaan tuh dari Mas Adi. Bang Maman silahkan Bang Maman dikomentari Bang Maman. Ya gimana apa ininya? Yang terakhir saja deh Bang Maman. Ini kayaknya teman-teman di Kim ini emang sengaja ingin membuat semacam kayak jalur khusus begitu. Untuk Kaisang. Ya gini Mas. Semua ini tadi dari awal saya bilang semua masih sangat dinamis. Karena juga survei di Jawa Tengah kan juga nama Mas Kaisang kan juga muncul dan keluar. Lalu di DKI juga di DKI juga kita lagi mau lihat juga seperti apa respon publik pada saat muncul nama Mas Kaisang dan juga kader Golkar kita munculkan Pak Yusuf Amka. Jadi kalau ditanya kepada kami sampai detik hari ini kita masih melihatnya semua sangat dinamis. Sebagai contoh misalnya Banten. Banten kalau dilihat dari hasil survei, dilihat dari pendekatan konsolidasi partai dan dari internal kita sudah mendorong Bu Airin. Namun perlu diingat mitra koalisinya Bu Airin dalam hal ini terkait wakil juga masih belum putus. Jadi artinya semua masih sangat dinamis dan kalau ditanya hari ini masih terlalu dini kita untuk ambil keputusan. Namun pada saat wacana ini kita munculkan Mas Kaisang dengan Pak Yusuf Amka atau dalam hal ini Pak Bahlun. Dalam beberapa respon ternyata positif gitu loh. Cuma kan kita belum bisa ambil kesimpulan secara utuh apakah respon positifnya ini dalam konteks apa bagaimana gitu. Positif dari partai-partai di dalam Kim atau positif gimana Bang Maman? Respon dari beberapa basis jejaring dan ini baru makanya kita lagi mau lihat dulu dalam waktu kurang lebih 2 minggu ke depan. Karena kan sekarang kita lagi survei lagi nih Mas yang kedua. Survei resmi partai Golkar yang pertama sudah keluar lalu yang kedua juga lagi kita cek surveinya. Jadi poinnya begini, kami tidak akan gegabah untuk mengambil keputusan. Karena ini sama halnya pada saat waktu kita pengambilan keputusan till press Mas. Jadi kita juga tidak hanya sekedar melihat faktor elektabilitas saja. Tapi faktor preferensi koalisi partai. Lalu yang paling penting itu sebetulnya ada hal yang kita lupakan. Apa? Pasca saat jadi. Jadi kita tidak bisa juga hanya sekedar memikirkan oh bagaimana caranya memenangkan kontestasi. Tapi kita juga harus melihat pada saat kandidat yang kita dukung ini berlaku tidak hanya di Jakarta ya. Berlaku tidak hanya di Jawa Barat, berlaku tidak hanya di Banten. Tapi di seluruh Indonesia pada saat kandidat yang kita dorong setelah jadi. Apakah dia bisa sustain 5 tahun ke depan untuk memastikan program-program yang nanti ditawarkan oleh mereka. Dan juga doktrin karya-karya yang ada di partai itu bisa berjalan secara mulus. Jadi banyak hal yang memang harus dihitung-hitung dan ditimbang-timbang. Mengingat tadi saya bilang bahwa ada keinginan besar partai koalisi Indonesia maju untuk membangun linearitas, untuk membangun intensitas, implementasi program-program dari tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Makanya ada spirit koalisi ini yang kita pahamkan. Baik, jadi masih kalkulasi. PKS terakhirnya? Pertama, kami harus melihat bahwa pemilih Jakarta itu cerdas dan rasional. Jadi bahwa di antara daerah-daerah ya, mungkin dari level pendidikannya juga rata-rata lebih tinggi ya. Dan tentu kita harus memberikan calon yang punya pengalaman, rekam jejak, punya rekam prestasi. Meskipun ada tadi data berdasarkan basis-basis yang disampaikan oleh Mama. Betul, betul. Dan nanti saya kira dari pemilu-pemilu sebelumnya, dari pilkada-pilkada sebelumnya, masyarakat Jakarta tentu akan memilih mana yang punya capacity to govern, kemampuan untuk memerintahnya lebih baik. Bagaimana menyelesaikan persoalan Jakarta, lihat dari rekam jejaknya mereka. Kami melihat tes the water, tes pasar itu sah-sah saja. Saya cek ombak dan itu kami harus hormati ya, bahwa setiap partai politik nanti akan dilihat dari surveinya. Tetapi sekali lagi bagi kami, kami sangat memahami kalau setiap partai politik sebetulnya menginginkan kadernya untuk menjadi calon kepala daerah. Karena bagi kami memang di pilkada ini juga ada relaksasi politik. Wajar kalau misalnya di Kim saja ada perbedaan pandangan terhadap siapa yang akan dimunculkan, di Jawa Barat siapa, di Jakarta siapa. Tetapi kami hormati itu. Bagi kami, sekali lagi bagi PKS, ketika kami mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman, ini adalah pasangan yang terbaik yang kami sodorkan kepada rakyat Jakarta. Silahkan dilihat satu persatu, silahkan dilihat rekam jejaknya, bagaimana prestasinya ketika Pak Anies memimpin Jakarta, ketika Pak Sohibul Iman memimpin sebagai wakil ketua DPR RI, pernah menjadi rektor para Madinah, S1, S2, S3-nya di Jepang, punya kemampuan dalam bekerja dengan etos kerja yang tinggi. Maka kami hati kul yakin bahwa rakyat Jakarta akan melihat itu dibandingkan melihat yang lain. Mau komentar? Belum mulai kampanyenya. Misik-misik masuk di misik juga. Pasang banget kan Min Min. Sudah siap banget kampanye di Jakarta. Bang Maman, silahkan Bang Maman. Singkat saja Bang Maman. Apa? Ya itu, makanya kalau kita mau mengukur dari rekam jejak, pertanyaannya apakah lima tahun ini macet beres? Kalau kita mau mengukur rekam jejak, makanya tadi mas, tidak sesederhana itu memang kalau melihat perhelatan bukungan dari siapa calon-calon kepala daerah. Artinya ukuran-ukurannya masih sangat dinamis untuk kita ambil kesimpulan. Namun satu hal, kami juga dari Partai Golkar juga realistis. Pada satu titiknya kita juga akan melihat realitas di lapangan. Bukan hanya sekedar faktor survei, tapi faktor preferensi koalisi partai. Lalu yang ketiga, bagaimana nanti setelah akan terpilih. Artinya banyak-banyak faktor, Mas. Jadi, karena tadi, kalau melihat Jakarta, kita melihat rekan jejak yang sampai hari ini belum ada perubahan yang signifikan dalam beberapa hal. Yang paling utama itu, sebetulnya kalau kita mau melihat wajah Jakarta itu dua hal. Infrastruktur di beberapa daerah itu masih sangat kontradiktif. Lalu yang kedua juga salah faktor bagaimana caranya mengurai kemancetan. Makanya muncul namanya Bapak Agur yang memang sampai hari ini kita tahu bahwa yang disedurkan oleh Partai Golkar. Baik, Bang Maman. Tapi saya mau respon dulu. Persoalan macet di Jakarta, tidak hanya ditujukan kepada gubernurnya, tetapi kepada presidennya. Saya ingat dulu waktu itu, ketika Pak Jokowi mau maju menjadi presiden, ya waktu itu akan lebih mudah menyelesaikan macet ketika jadi presiden. Tetapi itu sampai sekarang terjadi kemacetan. Artinya bukan hanya satu faktor. Ini kayaknya kita harus buka sesi dialog lainnya begitu ya, Kamu. Mas Adi setuju ya? Wilk ada Jakarta itu emang rasa pilpres ya kayaknya ya? Begitu ya Mas Adi ya? Iya, iya. Baik, terima kasih banyak. Kamu Bipin, Mas Adi, dan juga Bang Maman sudah hadir pada hari ini. Selalu, Assalamualaikum. Sukses untuk Anda semua, Bapak.